Penyebab mudah berkeringat yang perlu diwaspadai Berkeringat adalah proses penting yang berfungsi untuk mendinginkan tubuh dan mencegahnya dari kepanasan. Akan tetapi, jika tubuh mudah berkeringat atau memproduksi keringat secara berlebihan, bisa jadi ada kondisi medis tertentu yang menyebabkannya. Kondisi ini dapat menjadi masalah jika tidak segera ditangani. Faktanya, sebuah studi yang dimuat dalam Biomid Sentral menyatakan, keringat berlebih bisa berdampak pada segala aspek kehidupan. Berikut adalah penyebab mudah berkeringat yang perlu diwaspadai. Yang pertama, Hiperhidrosis. Hiperhidrosis adalah kondisi yang membuat tubuh memproduksi keringat berlebihan. Penyebabnya adalah saraf-saraf yang terlampau aktif sehingga membuat kelenjar keringat memproduksi keringat meskipun tubuh tidak perlu pendinginan. Kondisi ini menjadi terbagi dua, yaitu primer dan sekunder. Hiperhidrosis primer dapat terjadi tanpa penyebab medis. Kondisi ini cenderung muncul saat masa pubertas dan bisa diturunkan dari keluarga. Hiperhidrosis bisa menyebabkan seseorang mengeluarkan keringat berlebih di berbagai area tubuh, seperti ketiak, wajah, telapak tangan dan kaki, selangkangan, dan bagian bawah payudara. 2. Perubahan Hormon Jika ditanya soal mudah berkeringat termasuk gejal apa, perlu diketahui bahwa kondisi ini tidak melulu disebabkan oleh penyakit. Ada kalanya keringat berlebih atau mudah berkeringat disebabkan oleh perubahan hormon. Perubahan hormon dapat terjadi saat menopaus, di mana hot flashes atau sensasi hangat di bagian atas tubuh dan keringat di malam hari sangat umum terjadi. Hot flashes dapat membuat tubuh berkeringat, terutama di bagian wajah, kepala, dan dada. Penderitanya mungkin bisa terbangun di malam hari secara tiba-tiba dan melihat tubuhnya basah akibat keringat. Hal ini juga bisa terjadi saat hamil. Tidak hanya perubahan hormon, ketidakstabilan hormon juga bisa menyebabkan seseorang untuk mudah berkeringat. Beberapa gejala ketidakstabilan hormon di antaranya, kenaikan berat badan, merasa lelah, meningkatnya sensitivitas terhadap panas atau dingin, kulit kering, konstipasi atau sembelit, dan lebih sering buang air besar atau BAB. 3. Diabetes Diabetes termasuk dalam golongan hiperhidrosis sekunder, yang dimunculnya keringat berlebihan akibat kondisi medis tertentu. Diabetes dapat menyebabkan munculnya keringat berlebihan atau keringat di malam hari ketika kadar gula darah di dalam tubuh rendah. Beberapa gejala kadar gula darah rendah di antaranya, kulit kemerahan, tubuh gemetar, kelaparan, dan detak jantung menjadi cepat. 4. Infeksi Selanjutnya beberapa macam infeksi pun dianggap bisa menyebabkan seseorang mudah berkeringat. Salah satunya tuberculosis atau TBC yang ditandai dengan batuk darah, nyeri dada, rasa lelah yang tak bisa dijelaskan sebabnya, hingga demam. Beberapa obat yang biasanya diberikan dokter untuk mengatasi TBC, diantarnya isoniazid, rifampicin, etambutol, hingga pirazinamid. Selain itu ada endokarditis, kondisi medis yang menyebabkan peradangan pada lapisan dalam jantung. Selain keringat di malam hari, endokarditis juga bisa menyebabkan demam, kulit pucat, nyari otot, dan sendi, hingga mua. Untuk mengatasinya dokter dapat memberikan obat-obatan antibiotik. 5. Obat-obatan tertentu Terdapat beberapa obat tertentu yang bisa menyebabkan seseorang lebih gampang berkeringat atau memproduksi keringat berlebihan. Di antaranya, obat antidepresan, obat-obatan diabetes, dan obat-obatan atau terapi penggantian hormon atau hormon reflacement terapi. Terima kasih telah menonton!